Intro Salam secinta teman-teman seprofesi bidang Governor, Risk Management dan Compliance Hari ini kita mendapat kesempatan untuk berbincang dengan salah seorang praktisi maupun akademisi dan juga berkecimpung di dalam bidang pendukung kompetensi SDM Management Risiko, Governor dan Compliance Pak Yusuf Munawar adalah Direktur daripada Lembaga Sertifikasi Profesi Management Risiko, Governor dan Compliance Selamat siang Pak Yusuf Siang Pak Anton Hari ini kita ingin berbincang dengan Pak Yusuf mengenai salah satu proses manajemen risiko berbasis hasil 31.000 khususnya adalah proses tentang evaluasi risiko dimana setelah identifikasi kemudian kita melakukan analisis dan kita harus mengevaluasi untuk menentukan apakah satu risiko itu perlu ditindaklanjuti dengan suatu perlakuan risiko atau tidak Nah dalam hal ini bisa Pak Yusuf memberikan sedikit gambaran apa sih cakupan dari proses tersebut dan juga contoh konkret atau praktis baik hidup sehari-hari maupun juga hal yang relevan dengan industri baik industri jasa keuangan dan keuangan Silahkan Pak Yusuf Baik, terima kasih Pak Anton atas kesempatan dan waktu yang diberikan terkait evaluasi risiko jika merujuk pada proses manajemen risiko berbasis ISO 31.000 betul seperti Pak Anton tadi sampaikan bahwa proses evaluasi merupakan tahapan akhir dalam proses penilaian risiko berbasis ISO 31.000 tentunya setelah melakukan proses identifikasi dan analisa pada proses evaluasi ini pada prinsipnya adalah membandingkan antara tingkat risiko yang telah di identifikasi sebelumnya kemudian dilakukan analisis sebelumnya dengan tingkat selera risiko yang ditetapkan oleh organisasi sehingga nanti dari hasil evaluasi risiko ini bisa diperoleh tingkat prioritas risiko mana risiko yang harus ditindaklanjuti mana risiko yang bisa diterima oleh organisasi sehingga harapannya dengan adanya proses evaluasi ini proses perlakuan menjadi lebih efektif dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan oleh organisasi kemudian terkait dengan contoh evaluasi risiko saya mencoba mengambil satu contoh misalnya di industri konstruksi pak karena yang saya siapkan jadi misalnya di industri konstruksi biasanya identik dengan aspek keselamatan misalnya organisasi di industri konstruksi tersebut telah menetapkan bahwa dalam proses pengelolaan di proses konstruksi tersebut tidak boleh ada kecelakaan yang menyebabkan kematian misalkan nah kecelakaan yang menyebabkan kematian ini dianggap sebagai selera risiko yang ditetapkan oleh organisasi kemudian dalam proses risiko yang teridentifikasi di proses konstruksi tersebut kemudian dilakukan analisa bagaimana risiko-risiko yang dihadapi apakah ada yang terkait dengan keselamatan tersebut dan membahayakan keselamatan jiwa nah dengan proses analisa yang dilakukan tersebut kemudian dibandingkan dengan selera risiko yang ditetapkan misalnya tidak boleh ada kematian maka apabila ada satu risiko saja yang memungkinkan adanya proses yang mengakibatkan kecelakaan kerja yang meninggal kematian maka di proses pengendalian itu harus dilakukan tindakan-tindakan untuk memitigasi kemungkinan dari kecelakaan yang menyebabkan kehilangan nyawa tersebut mungkin seperti itu Pak baik, terima kasih Pak Yusuf dari urayan Pak Yusuf saya jadi terpikir satu hal yaitu tadi Pak Yusuf beberapa kali menyinggung tentang selera risiko sehingga memberikan semacam suatu nuansa ke saya bahwa selera risiko itu adalah pilihan ya, berarti organisasi saya milih kemudian dari asal organisasi dibandingkan dengan pilihan apakah memang kita bisa memilih suatu standar risiko tertentu yang mau kita ambil bukankah itu adalah suatu hal yang sudah diberikan oleh baik regulasi ataupun katakan norma-norma industri selera selakan-akan ya selera aku gitu loh ya bisa berkomentar Pak Yusuf baik Pak, mungkin saya mulai dari definisi terlebih dahulu jika merujuk pada definisi selera risiko merujuk pada ISO 31000 selera risiko dinyatakan sebagai jenis atau jumlah risiko yang bersedia organisasi kejar atau pertahankan dalam hal ini berarti sebetulnya organisasi akan melihat pada kemampuan organisasinya sendiri dan juga tentunya perlu mempertimbangkan norma-norma yang ada misalnya tadi Pak Anton bilang adanya regulasi yang mengharuskan terkait dengan selera risiko tertentu yang diatur oleh regulator tentunya yang diatur oleh regulator itu bisa dianggap sebagai batasan minimum yang harus dipenuhi kalau ada regulasinya tapi pada prinsipnya nanti akan dikembalikan ke organisasi sesuai dengan tujuan dari organisasi dan juga kemampuan dari organisasi mungkin seperti itu Pak baik, saya jadi kebayang lagi dan juga untuk audiens kita berbagi selera risiko memberikan kita nuansa kita harus memilih kalau memilih maka kita berbicara risiko strategik karena risiko strategik itu adalah self-driven suatu organisasi mau seperti apa misal saya perbankan mau punya 100 cabang atau mau 200 cabang itu tergantung bagaimana kita punya kemampuan untuk melalui risiko maupun juga kesempatan dari 100 cabang versus 200 cabang tapi kemudian kita harus kemudian menurunkannya ke dalam operasional di operasional itu dalam proses-proses bisnis kita bicara operasional risiko ada operasional risiko yang sifatnya adalah turunan langsung dari strategik misal kita mau memberikan pelayanan 1x24 jam ada yang katakan harus memenuhi satu aturan peraturan yaitu katakan ada aturan bahwa klaim harus diproses dalam 24 jam baik klaim katakan pembangkan atau konsuransi nah kalau sudah diterapkan oleh aturan maka kita seleranya nggak ada bisa berkatakan bisa menyimpang dari hal tersebut maka kemudian kita harus patut nah disini selera risiko makin strategik makin ke atas makin memberikan ruang begitu baik terima kasih satu pertanyaan lagi Pak Yusuf tadi katakan kalau kita sudah analisis kemudian kita mau perlakuan risiko seingat saya kalau kita melihat satu risiko itu ada dua sisi at least yaitu likelihood kemungkinan maupun dampaknya nah disini kalau kita evaluasi kita evaluasi apanya apakah tingkat kemungkinannya atau tingkat dampaknya atau dua-duanya silahkan Pak baik Pak Antot dalam pemahaman saya yang harus dilihat adalah tentunya keduanya Pak dilihat dari exposure risikonya sehingga mempertimbangkan aspek kemungkinan dan juga aspek dampak dari risiko tersebut sehingga tidak bisa hanya melihat aspek kemungkinannya saja atau aspek dari dampaknya saja seperti itu Pak baik jadi teman-teman kita melihat bahwa setelah kita identifikasi suatu risiko kita analisis seberapa besar likelihood dan dampaknya dan kita mendapatkan komposite dari dua variable tersebut dan kita lihat versus dengan tingkatan yang kita mampu atasi atau harus kita atasi kalau katakan itu dalam koridor yang memang dalam kemampuan kita mengatasi kemungkinan nantinya dari hasil evaluasi itu tidak ada tindak lanjut jadi kita mengandalkan pada kontrol yang ada tapi kalau katakan exposure risikonya itu tinggi baik likelihood maupun impactnya dan secara komposite itu melebihi daripada yang kita ingin tangani maka kita harus hadakan beberapa tindakan entah itu mengurangi likelihood atau mengurangi dampak baik Pak Yusuf terima kasih atas waktunya teman-teman kita berterima kasih Pak Yusuf juga adalah salah satu penggiat dari manajer risiko tadi sudah saya sampaikan beliau mengajar di salah satu universitas khusus untuk ekonomi pembangunan dan juga menghadirkan manajer risiko sektor publik dalam hal ini baik Pak Yusuf terima kasih atas waktunya mari kita ucapkan salam secinta untuk teman-teman satu, dua, tiga salam secinta Indonesia selamat menikmati Terima kasih.